Itu tuan-tua huyuan. Aku mengenali cincin di jarinya. Sungguh menyedihkan. Klan Hu telah beroperasi di kota Tongtai kita selama bertahun-tahun. Hari ini, seluruh keluarga mereka dimusnahkan. Aku heran siapa yang begitu gila hingga melakukan hal seperti itu. Para tetangga di sekitar menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka sedikit takut bahwa bencana seperti itu akan menimpa mereka suatu hari nanti. Semuanya, ini dilakukan oleh Zantai Kingin, penyihir dari sekte suara surgawi. Tapi jangan khawatir, enam pintu polisi tidak akan pernah membiarkan orang jahat seperti itu pergi. Bai Hu berkata dengan keras. Setelah itu, dia meninggalkan beberapa anak buahnya untuk bekerja sama dengan para polisi di kota Tongtai untuk membersihkan kekacauan itu. Dia memimpin anak buah kepercayaannya yang lain untuk mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Zantai Kingin. Ningki meraih huyuan, si rubah tua, dan berlari ke arah Pegunungan Seribu Iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Pegunungan Seribu Setan membentang sejauh entah berapa mil, memasukinya seperti memasuki dunia lain. Paman Hu, aku tidak punya sifat pemarah. Kalau kau mencoba menipuku, aku mungkin akan membunuhmu saat itu juga. Ningki tertawa sambil berlari. Sejak memasuki Pegunungan Seribu Iblis, dia berlari sepanjang malam. Dia tidak tahu sudah berapa mil dia berjalan, tetapi dia masih belum mencapai tempat yang disebutkan huyuan. Tidak, tidak, aku tidak berani. Dalam beberapa ratus mil lagi, kita akan mencapai reruntuhan yang kusebutkan. Tapi di sana sangat berkabut. Kita tidak bisa pergi ke sana kapanpun. Kita harus melakukannya pada siang hari saat matahari sedang terik. Huyuan cepat-cepat berkata, Baiklah, kali ini aku akan percaya padamu. Ningki mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kecepatannya meningkat lagi, berubah menjadi seberkas cahaya saat ia menuju ke arah sasaran. Sepuluh menit kemudian, Ningki melintasi beberapa ratus mil dan tiba di tempat yang disebutkan huyuan. Di depan mereka ada sebuah lembah Pegunungan. Lembah itu tertutup kabut tebal, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Ketika huyuan melihat lembah Pegunungan itu, dia langsung berkata dengan suara pelan, Aku memperoleh buah transformasi dari sana. Sekarang sudah siang, kita seharusnya bisa masuk. Kalau begitu, mari kita menunggu. Ningki tersenyum. Waktu berlalu tanpa terasa. Saat itu tengah hari. Tuan Ye, waktunya hampir habis. Ayo cepat masuk. Huyuan mengingatkannya dengan suara rendah. Ningki mengangguk. Saat mereka hendak memasuki kabut, dia terkekeh. Paman Hu, bantu aku menjelajahi jalannya dulu. Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Mata huyuan dipenuhi dengan kengerian. Ketika Ningki melemparkannya ke lembah, huyuan mengeluarkan lolongan putus asa dan penuh kebencian. Dasar bocah jahat, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Tubuh rubah tua itu memasuki kabut tebal. Ia ingin melarikan diri seperti orang gila, tetapi setelah beberapa saat, kabut di sekitarnya seperti semut pemakan manusia, menyerbu tubuhnya dengan liar. Segera setelah itu, tubuh rubah tua itu langsung berubah menjadi tulang-tulang putih di depan Ningki. Bahkan tulang-tulang putih itu pun tidak dapat tetap utuh, berubah menjadi tumpukan abu yang berserakan di tanah. Seperti yang diduga, sepanjang perjalanan, huyuan terus memberi isyarat kepada Ningki bahwa ia hanya bisa memasuki lembah pada siang hari. Ia sengaja mencoba menjebaknya. Pada siang hari, kekuatan kabut mungkin paling kuat sepanjang hari. Kabut ini dapat menggerogoti daging. Tampaknya tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin saja tempat ini ditinggalkan oleh seorang kultifator tertentu. Pada saat ini, dia merasakan sekelompok orang mendekat, dan mayat berbaju perunggu di sampingnya segera menyembunyikan diri. Penatua Chen, kami menemukannya. Ini tempatnya, lihatlah kabut tebal itu. Kemungkinan besar itu adalah susunan yang ditinggalkan oleh seorang kultifator kuno. Seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun berkata dengan bersemangat. Di sampingnya, ada beberapa pemuda dan pemudi yang seusia. Tingkat kultifasi mereka semua berada di lapisan ke-7 atau ke-8 pelatihan Ki. Tetua Chen yang mereka bicarakan adalah seorang pria tua berusia sekitar 60 atau 70 tahun. Auranya tak terduga, tahap awal pembentukan fondasi, ada anak di sini. Aneh, kenapa anak kecil berani tinggal di pegunungan seribu iblis? Apa dia tidak takut dimakan binatang buas? Penatua Chen melirik Ningki. Tingkat kultifasinya jauh lebih lemah daripada Ningki, jadi di matanya, Ningki hanyalah anak biasa. Lin Yan, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi akademi dengan menemukan tempat ini. Jika kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari sini, kamu tentu akan mendapatkan bagiannya. Tatapan mata Penatua Chen tertuju pada lembah dan dia tersenyum. Lin Yan menganggup dengan gembira. Setelah menemukan tempat ini, dia tidak menyelidikinya sendiri. Sebaliknya, dia segera mengirim berita itu kembali ke Akademi Black Jade. Para pemuda dan pemudi lainnya mendengar ini dan tidak dapat menahan rasa iri di wajah mereka. Penatua Chen, saya akan masuk dan menyelidiki. Wajah Lin Yan menampakkan senyum percaya diri. Dengan dukungan Penatua Chen, seorang ahli di tahap awal pembentukan fondasi, dia sudah memiliki keberanian untuk memasuki lembah ini. Setelah mengatakan ini, dia hendak berjalan ke lembah. Melihat ini, Ningki berkata dengan ringan, masuk ke dalam sama saja dengan mencari kematian. Langkah kaki Lin Yan terhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Ningki dan mengerutkan ke Ning, si kecil, apa yang kau katakan? Penatua Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Lin Yan minggir. Ia menatap Ningki dan tersenyum, anak kecil, kau bilang ada bahaya di lembah ini. Benar sekali, kabut di sini dapat melahap daging dan darah manusia. Siapapun yang masuk akan mati mengenaskan. Ningki mengangguk sedikit. Melahap daging dan darah manusia. Lin Yan merasa sedikit takut. Namun, orang banyak tidak benar-benar mempercayai kata-kata Ningki. Mungkin juga Ningki sengaja mencoba mengintimidasi mereka. Chen Siante merenung beberapa saat sebelum wajahnya kembali menampakkan senyum. Anak kecil, siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Sejauh yang aku tahu, kota terdekat berjarak ribuan mil jauhnya. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Saya berjalan sebentar dan berakhir di sini. Ningki tersenyum. Jadi dia tersesat, tapi orang ini benar-benar beruntung bisa tinggal di pegunungan 10 ribu iblis begitu lama tanpa dimangsa oleh binatang iblis. Lin Yan dan yang lainnya berkata dalam hati. Chen Siante tidak mempercayai kata-kata Ningki. Dilihat dari pakaian Ningki, dia sama sekali tidak terlihat seperti anak yang hilang. Dia menduga bahwa Ningki mungkin dibawa ke sini oleh orang lain, dan orang yang membawanya ke sini kemungkinan besar sudah mati dalam kabut tebal. Memikirkan hal ini, Chen Siante tersenyum dan berkata, Anak kecil, kamu mengatakan bahwa kabut tebal di sini dapat melahap daging dan darah manusia, tetapi aku tidak mempercayainya. Bisakah kamu membuktikannya kepadaku? Bagaimana cara membuktikannya? Ningki mengangkat alisnya. Kau bisa membuktikannya saat kau masuk. Jangan khawatir, jika benar-benar ada bahaya, aku akan segera membawamu keluar. Kata Chen Siante. Ekspresi Ningki tampak aneh. Kelompok orang ini jelas memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka mereka menginginkan seorang anak biasa untuk menjelajahi jalan bagi mereka, untuk membuktikan bahwa ada bahaya di tengah kabut tebal. Mereka sama sekali tidak menaruh kehidupan manusia di mata mereka. Terlebih lagi, setelah Ningki berinisiatif mengingatkan mereka, kisah petani dan ular itu tidak lebih dari itu. Aku tidak mau masuk. Kalau kamu mau masuk, masuk saja. Ningki menggelengkan kepalanya dan menolak. Jika Penatua Chen ingin kamu masuk, masuk saja. Beraninya kamu menolak. Lin Yan mencibir dan melangkah menuju Ningki. 4343. Itu benar. Chen Siante menganggup dengan ekspresi muram. Buah transformasi itu sangat berharga. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya, dia dapat menggunakannya untuk menukar pil yang dapat meningkatkan kultifasi tahap pembentukan fondasi. Dia tidak rela membiarkan Ningki mengambilnya begitu saja. Penatua Chen, mengapa kita tidak menggali pohon buah ini dan membawanya kembali ke Akademi Black Jade? Hutan buah spiritual, kita kekurangan pohon buah transformasi. Tidak, pohon buah transformasi hanya dapat tumbuh dari biji. Setelah matang, tidak dapat dipindahkan. Jika kita mencabutnya, pohon itu akan langsung layu. Semua ini telah disebutkan di kelas. Apakah kalian tidak mendengarkan dengan saksama? Chen Siante menggelengkan kepalanya. Beberapa murid Akademi Black Jade mendengar ini dan memperlihatkan ekspresi malu. Ayo masuk ke lembah. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan ras iblis mendapatkannya terlebih dahulu. Chen Siante berkata dengan suara rendah. Setelah selesai berbicara, dia menuntun beberapa orang itu menuju lembah. Semakin dalam mereka masuk, semakin mereka merasakan tekanan dari kabut tebal. Kalian tidak bisa masuk. Tunggu aku di luar. Chen Siante berkata dengan tegas. Iya. Chen Siante mencari selama setengah hari di tengah kabut tebal dan akhirnya menemukan Ningki. Ia mengira Ningki tidak menyadari kehadirannya dan diam-diam mendekatinya. Dalam sekejap, ia mengeluarkan harta karun ajaibnya. Pedang terbang. Sayangnya, saat pedang terbang itu muncul di hadapan Ningki, tampaknya pedang itu telah kehilangan semua energi spiritualnya. Dengan suara berdenting, pedang itu jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Chen Siante memuntahkan sedikit darah. Hubungannya dengan harta ajaib itu telah terputus sepenuhnya. Bagaimana Ningki menghancurkan harta ajaibnya tanpa bersuara? Ningki menatap Chen Siante. Apakah kamu berencana membunuhku tadi? Jadi bagaimana jika aku? Aku tidak peduli apakah kau manusia atau iblis. Akademi Black Jade ku memiliki seorang kultifator Nas Chen Sol. Sebagai instruktur Akademi Black Jade, aku bisa membunuhmu jika aku mau. Chen Siante mencibir. Kamu begitu kuat dengan seorang kultifator Nas Chen Sol. Kau bisa membunuhku jika kau mau. Apakah ini yang memberimu keyakinan untuk menantang sesepuh golden essence dengan kultifasi tahap foundation establishment milikmu? Ningki tertawa. Emas, Chen Siante mencibir lagi. Kemudian, dia membeku dan ekspresinya berubah. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajahnya berubah menjadi hijau. Penatua golden essence. Pihak lainnya adalah leluhur golden core. Bagaimana ini mungkin? Chen Siante merasa agak sulit untuk mempercayainya. Jika pihak lain adalah leluhur formasi inti, mengapa dia tidak bergerak lebih awal karena dia takut pada seorang kultifator jiwa baru lahir dari lembaga Black Jade. Meskipun dia tidak berhasil memberikan pukulan mematikan kepada Su Yang Yi tadi, dengan temperamen leluhur formasi inti. Berpikir sampai titik ini, wajah Chen Siante menampakkan secercah senyum yang dipaksakan. Aku, seutas ki yang mengerikan mendekat dari jauh, menembus ruang di antara alis Chen Siante dalam sekejap. Chen Siante sudah menjadi mayat, tetapi masih ada jejak ketidakpercayaan di matanya, seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia telah mati seperti ini. Ningki mengambil cincin dari jari Chen Siante dan mencari di seluruh tubuhnya, tetapi tidak menemukan yang lain. Tiba-tiba, Ningki menatap kedua mayat berbaju perunggu itu. Dia bisa merasakan hasrat yang kuat di hati kedua mayat berbaju perunggu itu. Jika mereka tidak dikendalikan oleh Ningki, mungkin mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menggigit Chen Siante saat dia meninggal. Menyerap saripati darah seorang ahli pendirian pondasi seharusnya dapat meningkatkan kekuatanmu, kata Ningki sambil tersenyum tipis. Ketika kedua mayat berbaju perunggu itu mendengar ini, mereka membuka mulut lebar-lebar. Kabut darah tebal segera menyembur keluar dari tubuh Chen Siante, jatuh ke mulut mayat berbaju perunggu itu. Di luar lembah, cahaya bulan menyinari tanah. Murid-murid Akademi Black Jade yang dibawa Chen Siante duduk di samping mayat Linian, menunggu dengan tenang. Ada yang keluar. Tiba-tiba, seorang murid Akademi Black Jade sepertinya merasakan sesuatu dan segera melihat ke arah kabut. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga melihat ke sana. Pada akhirnya, mereka tidak melihat Chen Siante, tetapi Ningki. Bagaimana dia bisa menjadi orang pertama yang keluar? Mereka saling berpandangan dan melihat ketakutan serta keterkejutan di mata masing-masing. Lihat jarinya, bukankah cincin itu milik tetua Chen? Salah satu dari mereka memperhatikan cincin di jari Ningki, dan wajahnya langsung memucat. Hanya ada satu penjelasan mengapa cincin Chen Siante muncul di tubuh Ningki, yaitu Chen Siante telah dibunuh oleh Ningki. Tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan melarikan diri, bahkan tidak peduli dengan mayat Linian. Sebagai murid Akademi Black Jade, mereka memiliki terlalu banyak pengalaman bertarung dengan orang lain. Mereka tahu bahwa jika mereka mengatakan beberapa patah kata lagi saat ini, dengan metode yang digunakan Ningki untuk membunuh Linian, tidak ada dari mereka yang akan bisa melarikan diri. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah melarikan diri kembali ke Akademi Black Jade, melaporkan masalah ini, dan meminta para petinggi membalas dendam untuk Chen Siante. Dong-dong-dong, bumi seakan bergetar. Para murid Akademi Black Jade samar-samar dapat merasakan bahwa ada sejenis makhluk besar yang mengejar pantat mereka. Mereka tidak berani berbalik, dan berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, lalu tidak ada suara lagi. Ketika beberapa orang yang berlari di depan melihat ini, mereka tidak berani berhenti. Namun setelah beberapa saat, lolongan menyedihkan lainnya terdengar. Dengan sangat cepat, hanya satu murid Akademi Black Jade yang masih hidup. Ketika dia mendengar lolongan menyedihkan dari adik perempuannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Yang dilihatnya adalah monster berwajah hijau bertaring, sedang menghisap darah adik perempuannya. Mata adik perempuannya sudah tidak bernyawa, dan tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Celepuk, gadis itu berlutut di tanah, kakinya lemas. Sebagai seorang ahli pemurnian key level 5, dia seharusnya tidak mudah pingsan. Namun sekarang, Chen Siantai, yang sangat kuat hatinya, telah meninggal terlebih dahulu, dan murid-murid lainnya telah diburu satu per satu. Sebagai murid Akademi Black Jade, lawannya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Perasaan perbedaan dan ketakutan yang kuat telah menghancurkan hatinya. Jangan bunuh aku, jika aku tidak membunuhmu, kau akan kembali ke Akademi Black Jade dan terus membalas dendam. Jika aku harus berurusan dengan kalian semua, aku tidak akan punya waktu untuk berkultivasi. Ningki berjalan di depan gadis itu dan menatapnya dengan tenang. Mengetahui bahwa dia tidak akan selamat hari ini, rasa takut di hati gadis itu sedikit memudar, dan matanya menunjukkan jejak kebencian. Kau tidak tahu seberapa kuat Akademi Black Jade kita. Kau membunuh Penatua Chen, dan begitu banyak murid sekte luar kita. Akademi Black Jade pasti akan membalaskan dendamku. Aku akan menunggumu di sana. Astaga, kekuatan Ki menembus dahinya, dan keluar dari belakang kepalanya. Dalam sekejap, gadis itu telah menjadi mayat tak bernyawa. Setelah memeriksa, Ningki menyadari bahwa selain beberapa harta Dharma pada murid-murid Akademi Black Jade ini, tidak ada yang lain pada mereka. Nilai Kiroh plus 300, nilai Kiroh plus 260, nilai Kiroh plus 420. Setelah menerima gelombang nilai Kiroh lainnya, Ningki berbalik dan pergi. Mengapa ada rumah mewah seperti ini di sini? Sepertinya pemilik rumah besar itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, mengapa dia berani membangun rumah di Pegunungan Seribu Setan? Zantai Kingin ingin mengejar Ningki untuk melihat siapa anak yang telah menyelamatkan kakak-kakak seniornya. Namun, dia tidak menyangka akan tersesat di jalan, dan malah melihat rumah aneh. 4344. Berderak. Pintunya terbuka perlahan. Seorang wanita tua menatap Zantai Kingin dan tersenyum, Gadis kecil, Apakah kamu tersesat? Nenek, aku benar-benar tersesat. Bisakah nenek memberitahuku jalan mana yang harus kutempuh untuk turun gunung? Zantai Kingin bertanya dengan sopan. Wanita tua itu menatap langit dan menggelengkan kepalanya, hari akan segera gelap. Jika kamu turun gunung sekarang, kamu hanya akan dibawa pergi oleh binatang buas. Mengapa kamu tidak tinggal di sini semalam dan turun gunung besok pagi? Menginap di sini semalam. Zantai Kingin ragu-ragu, dia sama sekali tidak mengenal pemilik rumah ini. Jika dia bertemu dengan orang seperti Huiuan, akan sulit untuk waspada terhadapnya. Namun seperti yang dikatakan wanita tua itu, langit akan segera gelap. Jika dia tersesat lagi, dia harus menghabiskan malam sendirian di alam liar. Bahkan jika Zantai Kingin adalah ahli kondensasi Ki level 8, dia masih sedikit takut. Jangan khawatir, nonaku bukan orang jahat. Ada sekelompok pahlawan muda seusiamu yang tersesat di halaman. Wanita tua itu tersenyum. Apakah begitu? Mata Zantai Kingin bergerak sedikit, lalu dia tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu aku akan mengganggu nonamu. Zantai Kingin mengikuti di belakang wanita tua itu dan memasuki halaman. Dalam perjalanan, dia sangat waspada. Ki sejati dalam tubuhnya bergejolak. Selama ada bahaya, dia akan segera melakukan serangan balik. Tak lama kemudian, dia mendengar suara tawa. Sepertinya banyak orang sedang mengobrol. Suara itu datang dari ujung koridor di sebelah kiri. Ada aula di sana, dan sepertinya sedang ada jamuan makan di sana. Banyak orang duduk di belakang meja kecil mereka, dan meja-meja itu penuh dengan hidangan mewah. Di bagian dalam aula duduk seorang wanita. Dia sangat cantik dan mengenakan pakaian putih, memancarkan aura dunia lain. Ketika Zantai Kingin tiba, wanita itu berdiri dan berkata sambil tersenyum, Nona muda, anggap saja seperti di rumah sendiri. Jarang sekali saya kedatangan tamu sebanyak ini, jadi jangan merasa terkekang. Zantai Kingin menganggup pelan dan mencari meja kosong untuk duduk. Tak lama kemudian, mejanya pun penuh dengan hidangan. Dalam waktu singkat, Zantai Kingin sudah mengamati orang-orang di depannya. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator level 3 atau level 4. Dia tidak tahu murid sekte kecil mana yang telah meninggalkan gunung untuk berlatih. Dari percakapan mereka, dia mengetahui bahwa mereka juga tersesat. Kemudian, mereka melihat rumah ini dan diundang masuk oleh pemilik rumah, Nonazu. Nonazu, saya sangat mengagumi Anda karena mampu membangun rumah di pegunungan seribu iblis. Hari ini, berkat keramah-tamahan Nonazu, adik-adik lelaki dan perempuan saya tidak perlu tidur di alam liar. Saya mengusulkan untuk bersulang untuk Anda. Seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun mengangkat gelas anggur di tangannya. Ketika dia menatap Nonazu, ada sedikit rasa malu di matanya, juga sedikit rasa kagum yang berusaha dia sembunyikan. Tidak perlu bersikap sopan, Tuan Mudalin. Nonazu mengambil gelas anggurnya dan menyesapnya. Sementara itu, Ningki juga merasa tersesat. Saya rasa kita sudah melewati jalan ini. Ada yang tidak beres di sini. Ningki sedikit mengernyit dan mata surgawinya perlahan terbuka. Kali ini, dia akhirnya melihat jalan di depannya dengan jelas. Tempat yang awalnya merupakan tembok gunung adalah jalan yang sebenarnya. Tak jauh dari situ, sebuah rumah besar tampak dalam pandangan Ningki. Ningki menatap rumah besar itu dan matanya memancarkan energi spiritual. Dia mengamati semua aura di rumah besar itu, termasuk wanita tua yang berdiri di balik pintu rumah besar itu. Wanita tua itu berdiri di balik pintu dan tampak sedang menunggu sesuatu. Dia diam dan membisu seperti patung. Baru ketika Ningki menoleh, dia menyadarinya dan senyum muncul di wajahnya. Setan dan monster. Mata Ningki bersinar dengan sedikit rasa dingin saat dia berjalan perlahan menuju rumah besar itu. Dia sudah memastikan bahwa dinding hantu tadi pasti ada hubungannya dengan rumah besar ini. Darah di tubuh wanita tua itu membeku dan tidak ada vitalitas dalam dagingnya. Dia mirip dengan zombie, tetapi bukan zombie. Dia tidak tahu iblis aneh macam apa dia, tetapi dia yakin bahwa dia bukan iblis yang menyamar. Berderak. Pintu perlahan terbuka dan wanita tua itu menatap Ningki sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda tersesat? Ya, Ningki mengangguk. Tuan, hari sudah mulai gelap dan ada banyak binatang iblis di pegunungan seribu iblis. Nona sedang mengadakan perjamuan. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menginap di sini semalam dan turun gunung bersama para tamu besok. Kata wanita tua itu. Memimpin. Ningki berkata dengan tenang. Wanita tua itu sedikit terkejut. Dia merasa sikap Ningki aneh dan dia sama sekali tidak sopan. Namun, ekspresinya tidak berubah dan dia terus memimpin jalan sambil tersenyum. Tak lama kemudian, dia membawa Ningki ke aula. Di aula, selain Zantai King Yin, semua orang tampaknya telah minum banyak anggur. Aroma anggur memenuhi udara dan semua orang tampak mabuk. Adapun Tuan Mudalin, dia bahkan menggunakan keberanian untuk mengungkapkan niat baiknya kepada Nona Zhu. Ketika Ningki muncul, tatapan semua orang tertuju pada Ningki. Nenek tua itu tersenyum pada Nona Muda Zhu dan berkata, Nona Muda, Tuan Muda ini juga tersesat. Silahkan duduk. Nona Zhu tersenyum dan mengangguk. Ningki dengan Santai mencari tempat duduk dan duduk. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia berbalik dan pergi. Zantai King Yin menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Bagaimana mungkin seorang anak berusia lima tahun bisa tersesat di Pegunungan Seribu Iblis? Nak, apa yang kau lakukan di Pegunungan Seribu Setan? Zantai King Yin berkata lembut. Kursi yang dipilih Ningki berada tepat di sampingnya. Bekerja. Ningki berkata dengan tenang. Dia tidak menatap Zantai King Yin, tetapi menatap Nona Zhu. Tatapannya yang tak tergoyahkan dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Tuan Lin itu sudah sedikit tidak nyaman saat ini dan akan melotot ke arah Ningki dari waktu ke waktu. Di bawah mata surgawinya, tidak ada yang bisa disembunyikan kecuali kultifasi pihak lain lebih tinggi daripada Ningki. Di mata Ningki, Nona Zhu yang tak tertandingi telah menjadi lelaki tua berusia 70-an atau 80-an. Pada saat ini, lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dan memperlihatkan senyum yang sangat disengaja. Dia bersulang dengan Tuan Lin dan yang lainnya. Kadang-kadang, ketika dia mendengar lelucon Tuan Lin, dia akan menutup mulutnya dan tertawa kecil. Kalau saja Ningki tidak memiliki watak yang kuat dan pantang menyerah, dia pasti akan muntah saat ini juga. Mata Tuan Lin dipenuhi dengan kekaguman dan dia tidak lagi menyembunyikannya. Ketika dia menyadari bahwa Ningki masih menatap Sang Dewi di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Ningki. Nak, kamu terus menatap Nonasu. Pikiran kotor apa yang sedang kamu pikirkan? Kalimat ini langsung membuat beberapa adik laki-lakinya menunjukkan ekspresi bersalah. Namun, mereka segera bereaksi dan menyembunyikan kepanikan di hati mereka saat melihat Ningki. Hati zantai King Yin tergerak. Dia dengan hati-hati mengamati Ningki dan pandangan penuh pengertian melintas di matanya. Dia yakin bahwa anak di depannya ini pastilah ahli muda yang telah menyelamatkan kakak-kakak seniornya dan kakak-kakak seniornya. 3445 Benda-benda kotor Ningki menatap Tuan Mudalin dan bibirnya melengkung, coba tebak hal-hal kotor apa yang sedang kupikirkan. Sungguh memalukan. Wajah Tuan Mudalin memerah. Kamu tampaknya orang Jianghu, bukan sarjana. Bagaimana kamu bisa begitu sopan? Selain itu, pikiranmu tidak bersih. Apakah kamu memikirkan sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak? Mengapa Anda tidak menceritakannya pada kami dan biarkan kami bersenang-senang? Ningki tertawa. Nak, tahukah kamu siapa kami? Kalau berani ngomong sembarangan lagi, mulutmu akan kuhancurkan. Wanita di meja sebelah Tuan Mudalin memarahi. Tepat saat kedua belah pihak hendak mulai berdebat, Nona Zhu akhirnya berbicara. Suaranya sangat enak didengar. Setidaknya, sangat enak didengar oleh Tuan Mudalin dan yang lainnya. Tidak peduli bagaimana mereka mendengarkannya, mereka tidak akan bosan. Itu membuat hati mereka gatal. Mereka benar-benar ingin mendengar suara Nona Zhu selama sisa hidup mereka. Kalian semua adalah tamuku. Aku harap kalian tidak bertengkar di sini. Anggap saja gadis kecil ini bukan Tuan Rumah yang baik. Nona Zhu berkata dengan suara lembut. Nona Zhu, aku akan mendengarkanmu. Namun, anak ini terlalu kasar. Mengapa kita tidak mengusirnya? Tuan Mudalin membungkuk. Bekuk, sis karate. Gadis kecil itu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia bahkan belum menyentuh makanan atau anggur. Jelas, dia tidak suka tempat ini. Ayo kita usir dia bersama-sama. Wanita yang memarahi Ningki berbicara lagi. Kali ini, dia menargetkan Zantai King Yin. Zantai King Yin tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi sasaran serangan pihak lain. Kakak, karena kami tidak diterima di sini, ayo kita pergi dulu. Ningki berdiri dan tersenyum pada Zantai King Yin. Zantai King Yin menganggup dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia berdiri dan bersiap untuk pergi bersama Ningki. Jika dia tidak yakin dengan identitas Ningki, dia tentu tidak akan mengikutinya dengan mudah. Namun, dia yakin bahwa Ningki adalah orang yang dia cari. Mungkin dia sama seperti dia dan telah menyadari ada yang tidak beres dengan tempat ini. Kenapa kalian berdua pergi begitu saja? Nona muda sangat ramah. Silakan duduk. Wanita tua itu muncul di pintu masuk aula dan tersenyum pada Ningki dan Zantai King Yin. Orang tua, suruh saja mereka pergi. Mereka sama sekali tidak punya kualifikasi untuk tinggal di sini. Mereka telah mengecewakan niat baik Nonasu. Kata Tuan Mudalin. Tuan Mudalin, apakah Anda benar-benar akan mengusir tamuku? Nonasu memandang Tuan Mudalin dan senyum di wajahnya agak aneh. Si penjahat telah menemukan kita. Serang. Tuan Mudalin, yang tadinya berwajah mesum, tiba-tiba berubah drastis. Adik-adiknya juga sama. Raut wajah mereka yang mabuk sudah menghilang, dan sesaat kemudian, masing-masing dari mereka mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke arah Nona Mudasu. Jimat itu terbakar di udara, berubah menjadi bola api. Tuan Mudalin, kalian sungguh kejam. Jejak kepahitan muncul di wajah Nonasu, tetapi dia menutup mata terhadap bola api yang hendak mengenainya. Zantai Kingin terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemandangan itu akan berubah begitu drastis. Tepat pada saat ini, dua tangan bau diam-diam mendarat di bahu Ningki dan Zantai Kingin. Kekuatanku, ekspresi Zantai Kingin berubah drastis. Dia menyadari bahwa kekuatannya terkuras dengan cepat. Tubuhnya menjadi sedikit lemah, dan dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk berdiri. Dia tidak bisa melakukan apapun. Di pundaknya, bau busuk itu seperti lubang kakus yang tidak pernah dibersihkan selama 10 tahun, membuatnya merasa sedikit pusing. Baru saja, hanya wanita tua itu dan Ningki yang berdiri di sampingnya. Hampir dalam sekejap, Zantai Kingin tahu bahwa dia telah diracuni oleh wanita tua itu, itulah sebabnya dia menjadi seperti ini. Dunia ini berbahaya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa desahan gurunya bukan tanpa alasan. Seorang wanita tua yang tampak biasa-biasa saja ternyata memiliki cara untuk langsung membuat seorang kultifator Ki Revinemen tingkat 8 kehilangan kemampuan untuk bertarung. Jauhkan tanganmu. Baunya sangat menyengat. Kalau kamu tidak menjauh, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ningki tidak berbalik dan berkata sambil menutup hidungnya. Dia masih bisa berbicara. Zantai Kingin tercengang. Ia menyadari bahwa ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, tetapi Ningki masih bisa berbicara. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ningki adalah ahli muda yang disebutkan oleh kakak senior dan kakak seniornya. Kekeke, gadis kecil, kau benar-benar tidak tahu sopan santun. Gadis ini yang terbaik, dia sangat sopan padaku dan tahu bagaimana cara bersyukur, tidak seperti dirimu, anak yang liar. Nada bicara wanita tua itu berubah jahat. Kau tidak berencana menggerakkan tanganmu. Baiklah, mari kita lihat siapa yang punya lengan lebih banyak. Ningki menutup hidungnya dan tersenyum. Saat berikutnya, ekspresi wanita tua itu tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa ada lengan tambahan di masing-masing bahunya, dan dia juga merasakan aura yang mirip dengannya dari kedua lengan ini. Pemandangan di depan matanya menjadi sedikit lucu. Tangan wanita tua itu diletakkan di bahu mereka, tetapi di belakangnya, dua mayat berbaju besi perunggu muncul. Lengan mayat berbaju perunggu itu juga ditaruh di tubuh perempuan tua itu. Sudah ku bilang, kalau kau tidak menyingkirkan tanganmu yang bau itu, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Kata Ningki. Pergi ke neraka. Wanita tua itu menjerit. Aduh. Tubuhnya terkoyak tanpa peringatan apapun, dan bau busuk yang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya pun tercium. Zantai Kingin diserang oleh bau busuk ini, dan matanya berputar ke belakang. Tepat saat dia akan pingsan, suara Ningki terngiang di telinganya. Sirkulasikan kirohmu dan segel indera penciumanmu. Jika kau tidak keberatan, kau bisa bernapas melalui mulutmu. Bernapas lewat mulut. Zantai Kingin menutup indera penciumannya sambil menutup mulutnya. Dia pasti tidak akan membiarkan bau busuk seperti itu masuk ke mulutnya. Kau lah yang menyelamatkan kakak seniorku dan kakak juniorku. Zantai Kingin mencubit hidungnya dan berkata lembut. Siapa kakak senior dan adik juniormu? Ningki tercengang. Beberapa orang yang kau selamatkan dari kediaman huyuan. Kata Zantai Kingin. Jadi kamu dari sekte Heavenshot. Ningki menoleh ke arah Zantai Kingin dan mengamatinya. Penyihir kecil. Itu benar. Zantai Kingin menganggup. Memang banyak orang di dunia tinju yang memanggilku penyihir kecil. Oh. Ningki menganggup dan melihat kembali pertempuran di aula. Tuan Mudalin dan yang lainnya tiba-tiba menyerang, dan bahkan dia sedikit terkejut. Sekarang setelah dipikir-pikir, Tuan Mudalin tampaknya sengaja menargetkannya dan ingin dia pergi bersama penyihir kecil itu. Jimat-jimat itu berubah menjadi bola-bola api dan mendarat di tubuh Nonasu. Sayangnya, bola-bola api ini tampaknya terhalang oleh semacam kekuatan dan tidak dapat melukai Nonasu sama sekali. Setiap kali Tuan Mudalin dan yang lainnya melepaskan jimat, wajah mereka akan semakin pucat. Seperti yang diharapkan, mereka akan dikalahkan dalam beberapa saat. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 10 menit, pertempuran di aula pada dasarnya telah berakhir. Nonasu menghancurkan Tuan Mudalin dan yang lainnya dengan kekuatan penuh. Tuan Mudalin dan yang lainnya sedikit banyak terluka, dan mereka lumpuh di tanah. Sebenarnya, luka mereka tidak serius. Alasan mengapa mereka lumpuh adalah karena mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. 4346. Aku tidak menyangka monster ini begitu kuat. Saudara-saudari junior, kali ini aku telah melibatkan kalian semua. Tuan Mudalin tampak putus asa. Kakak senior tertua, jangan katakan itu. Membunuh iblis selalu menjadi tujuan sekte master surgawi kita. Terlebih lagi, adik junior kecil tewas di tangan iblis ini. Kami datang ke sini dengan sukarela. Gadis yang memarahi Ningki sebelumnya berkata dengan suara rendah. He he, kalian benar-benar dekat. Aku ingin bersenang-senang, tetapi aku tidak menyangka kalian adalah badut dari sekte master surgawi. Kalian telah mengganggu suasana hatiku. Nona Zhu terkekeh. Suaranya masih selembut biasanya. Bisakah kau berhenti memakai kulit manusia ini? Itu terlalu menjijikan. Ningki berjalan ke ola dan mengerutkan kening pada Nona Zhu. Tuan Mudalin dan yang lainnya merasa cemas ketika mereka melihat Ningki dan Zantai Kingin masih berdiri di sana. Bukankah sudah ku bilang pergi? Mengapa kamu tidak pergi? Pemilik tempat ini adalah setan. Kalian semua, pergi sekarang. Tuan Mudalin berteriak. Di mana boneka mayatku? Mata Nona Zhu tiba-tiba berubah dingin. Dia tidak menyadarinya saat berhadapan dengan Tuan Mudalin dan yang lainnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa boneka mayatnya telah mati. Bahkan dengan kekuatannya, akan butuh banyak usaha untuk memurnikan boneka mayat. Maksudmu wanita tua bau itu? Dia sudah meninggal. Kata Ningki. Bahkan jika boneka mayatku berada di level 10 dari tahap pemurnian Ki, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Siapakah kamu dan gadis kecil ini? Nona Zhu mengerutkan kening. Zantai Kingin tiba-tiba bereaksi dan berbalik. Dua mayat berbaju besi perunggu itu sudah lama pergi. Tidak heran Nona Zhu mengira hanya ada mereka berdua. Dia tahu dengan jelas bahwa boneka mayat, yang sebanding dengan seorang kultifator kondensasi Ki tingkat ke 10, telah dirobek-robek oleh dua ahli berbaju hitam. Bukankah mereka orang biasa? Tuan Muda Lindan yang lainnya mendengar percakapan itu dan raut wajah mereka berubah. Namun ketika mereka melihat penampilan Ningki yang masih muda, harapan yang tiba-tiba muncul di hati mereka pun sirna. Namaku Ningki. Orang-orang di dunia tinju memanggilku musuh Bebu Yutan Iblis. Sedangkan dia, dia adalah pelayanku dan tidak memiliki gelar. Ningki tersenyum. Zantai Kingin menatapnya dengan tatapan kosong. Musuh para Iblis. Pembantu. Musuh Bebu Yutan. Mungkinkah anak ini juga salah satu dari kita? Tuan Muda Lindan yang lainnya terkejut. Tujuan dari Sekte Master Surgawi adalah untuk membunuh Iblis. Berbeda dari Sekte Abadi Biasa, Sekte Master Surgawi juga memiliki semacam warisan yang diwariskan dari zaman kuno, yaitu teknik jimat, yang secara khusus digunakan untuk menahan Iblis. Bahkan Iblis dengan kultifasi yang sangat kuat akan ditahan oleh teknik jimat, kecuali kekuatan Iblis itu terlalu tinggi. Misalnya, Nonazu adalah salah satu Iblis jahat yang kuat yang dapat mengabaikan jimat mereka. Untuk membunuh Iblis jahat seperti itu, pemimpin Sekte Celestial Master Sek mungkin harus muncul secara pribadi. Hehehe, setelah Nonazu mendengar nama yang dicanangkan Ningki, dia tidak bisa menahan tawa. Musuh para Iblis. Kalian manusia benar-benar berani. Jika para Iblis besar itu mendengar nama ini, mereka pasti akan mencabik-cabik tulang dan mengulitimu. Mengulitiku. Sama seperti yang kamu kenakan. Ningki berkata dengan ekspresi aneh. Apakah dia mengenakan tas kulit? Tuan Mudalin dan yang lainnya menatap ke arah Nonazu dengan kaget. Benar sekali. Tiba-tiba aku jatuh cinta pada kulitmu. Dengan penampilanmu, para pahlawan di dunia tinju akan lebih mudah jatuh cinta padanya. Nonazu terkekeh. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyentuh bagian belakang kepalanya beberapa kali. Seketika, retakan muncul di dahinya. Di hadapan semua orang, seorang lelaki tua yang layu muncul dari kantung kulit Nonazu yang sangat indah. Uh, adik-adik Tuan Mudalin tiba-tiba muntah. Lelaki tua itu tersenyum dan menatap mereka. Apakah aku sebegitu menjijikkannya? Caramu menatapku tadi menunjukkan betapa aku menyukaimu. Suaranya tidak lagi semerdu sebelumnya. Sebaliknya, suaranya menjadi serak dan aneh. Ketika para murid sekte Master Surgawi mendengar itu, mereka muntah lagi. Meskipun mereka tahu bahwa Nonazu adalah iblis jahat, mereka masih diam-diam memiliki beberapa pikiran liar. Siapa yang mengira bahwa iblis jahat ini sebenarnya adalah seorang lelaki tua berkulit manusia? Ekspresi Tuan Mudalin tidak terlihat begitu baik. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Zantai Kingin melihat pemandangan seperti itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasa bahwa perairan dunia tinju sangat dalam. Dia baru saja meninggalkan gunung untuk berlatih dan telah mengalami hal seperti itu. Tidak heran guru mengatakan kepadaku bahwa bahkan seorang kultifator pendirian yayasan mungkin tidak dapat bergerak bebas di pegunungan seribu setan. Jika seorang kultifator pendirian yayasan tidak dapat mengenali tubuh asli Nonazu, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap dan ditangkap, Zantai Kingin bergumam pada dirinya sendiri. Orang tua, dari mana kamu mendapatkan tas kulit Nonazu? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Oh, dia tampaknya adalah murid sekte besar ras manusiamu, Akademi Black Jade. Dia sangat kuat. Saat itu, aku bahkan menderita beberapa luka untuk membunuhnya. Orang tua itu tersenyum tipis. Akademi Black Jade Tuan Mudalin, Zantai Kingin, dan yang lainnya terkesiap. Ini adalah faksi teratas di wilayah Laut Pegunungan yang memiliki seorang kultifator jiwa baru lahir. Bagi para kultifator di wilayah Laut Pegunungan, Akademi Black Jade adalah istilah yang sangat jauh. Banyak kultifator bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan murid Akademi Black Jade sepanjang hidup mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa iblis keji di hadapan mereka benar-benar akan membunuh seorang murid Akademi Black Jade dan menggunakan tas kulitnya untuk melukai para pembudidaya. Tuan Mudaye, apakah Anda percaya diri? Zantai Kingin berbisik. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, lelaki tua itu tiba-tiba membuka mulutnya dan lidahnya melesat ke arah Ningki seperti kilat. Begitu cepatnya sehingga semua orang hanya bisa menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Aduh, darah segar berceceran di tanah, disertai lidah yang berkedut. Ningki menatap lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. Lidahmu panjang sekali. Jangan bilang kau siluman kodok. Orang tua itu juga terkejut karena serangannya meleset. Darah segar mengalir dari mulutnya tetapi berhenti dengan sangat cepat. Seolah-olah lidahnya telah sembuh dalam waktu singkat. Kamu tidak terlihat tua, tetapi tingkat kultifasimu adalah yang tertinggi di antara mereka yang hadir. Mungkinkah kamu, murid Akademi Black Jade? Wajah lelaki tua itu menampakkan sedikit kesungguhan. Mengingat pertanyaan Ningki tentang asal tas kulit Nona Zhu, dia hampir yakin bahwa Ningki kemungkinan besar berasal dari Akademi Black Jade. Motifnya kemungkinan besar adalah untuk mencari Nona Zhu yang hilang. Cara Tuan Mudalin dan yang lainnya memandang Ningki benar-benar berbeda. Jika Ningki benar-benar dari Akademi Black Jade, mereka mungkin benar-benar diselamatkan hari ini. Tidak heran, mata zantai King Yin berkedip. Dia akhirnya mengerti mengapa tingkat kultifasi Ningki begitu tinggi di usia yang begitu muda. Jika Ningki adalah murid Akademi Black Jade, semuanya bisa dijelaskan. 4347 Ai, ternyata kau sudah menebak identitasku. Ningki mendesah pelan. Hahaha, murid-murid Akademi Black Jade, aku sangat mencintai darah dan daging para jenius seperti kalian. Jika kalian berada di tahap pembentukan fondasi, mungkin aku akan sedikit takut. Sayangnya, kalian hanya berada di tahap pemurnian Ki. Bagaimana kalian bisa melawan iblis pembentukan fondasi yang sudah bisa berubah? Hari ini, kalian akan mati di sini. Lelaki tua itu tertawa panjang. Sesaat kemudian, dua telapak tangan tiba-tiba muncul dari dadanya. Salah satu telapak tangan itu memegang jantung berdarah. Sebuah mayat. Lelaki tua itu bergumam lemah, nyaris tak mengangkat kepalanya untuk menatap Ningki yang tengah tersenyum padanya. Ada sedikit kengganan di matanya, dan dia benar-benar telah kehilangan nyawanya. Pada saat berikutnya, mayat lelaki tua itu tiba-tiba berubah menjadi seekor kodok raksasa yang tingginya sepuluh kaki. Bau busuk tercium dari benjolan-benjolan di kulitnya, dan samar-samar terlihat gas dan cairan mendidih dan bergolak di dalam benjolan-benjolan itu. Itu mungkin zat yang sangat beracun. Jika orang biasa bersentuhan dengan sedikit saja, mereka akan kehilangan nyawa. Tatapan Ningki jatuh pada Tuan Mudalin dan yang lainnya. Semuanya, iblis di sini telah kulenyapkan. Kalian harus segera pergi, jangan sampai pendukung iblis itu mengejar kalian. Jika itu terjadi, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Setan yang telah memukul mereka sampai mereka tidak bisa melawan, mati begitu saja. Tuan Mudalin dan yang lainnya menatap mayat siluman katak itu, masih dalam keadaan linglung. Kaka, kaka, apakah setan ini benar-benar mati? Tuan Mudalin berdiri, masih sedikit terhuyung. Wajahnya pucat saat dia menatap mayat iblis kodok itu dengan tak percaya. Dia menduga bahwa iblis kodok itu setidaknya berada di tahap awal pembentukan pondasi. Iblis sekuat itu benar-benar terbunuh dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kedua mayat berbaju besi perunggu itu dengan sedikit rasa kagum di matanya. Dia tidak mungkin sudah mati lagi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Terima kasih saudara. Para junior Tuan Mudalin saling membantu dan membungkuk kepada Ningki. Kali ini, berkat Ningki mereka bisa selamat. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu dari sekte Master Surgawi, kan? Saya cukup tertarik dengan teknik jimat Anda. Jika ada kesempatan di masa mendatang, saya pasti akan mengunjungi Anda dan mempelajari satu atau dua hal. Ningki tersenyum. Jika saudara bisa datang, kami pasti akan menyambutmu. Mata Tuan Mudalin menunjukkan sedikit kegembiraan. Sudah malam, bukankah kalian seharusnya pergi? Ningki tertawa. Master Lindan yang lainnya saling memandang dan mengerti. Tempat ini adalah kediaman kekaisaran sementara dari iblis tahap pembentukan fondasi, jadi mungkin ada hal-hal baik yang tertinggal. Namun, iblis kodok itu dibunuh oleh Ningki, jadi barang-barang itu secara alami menjadi milik Ningki. Tuan Mudaye, mari kita bertemu lagi jika takdir mengisinkannya. Tuan Mudalin menangkupkan tangannya dan hendak pergi bersama anak buahnya. Zantai King Yin, pergi bersama mereka. Kata Ningki. Aku. Zantai King Yin tercengang. Meskipun tempat ini sangat dekat dengan kota Tongtai, tempat ini tetap saja merupakan pegunungan seribu iblis. Sulit untuk menjamin bahwa kita tidak akan bertemu dengan binatang iblis. Jika kamu pergi bersama mereka, kamu dapat mengalahkan mereka. Ningki tertawa. Tapi, Zantai King Yin sebenarnya ingin tinggal di sini, tetapi niat Ningki untuk mengusirnya sangat jelas. Dia tidak bisa menebalkan kulitnya dan tinggal di sini. Pada akhirnya, Zantai King Yin pergi bersama Tuan Mudalin dan yang lainnya. Satu jam kemudian. Di depan Ningki, ada setumpuk besar barang-barang lain-lain. Ada pil, emas murni, perak, dan harta karun ajaib. Barang-barang ini mungkin adalah barang rampasan perang yang ditinggalkan oleh siluman kodok. Ningki telah memperoleh sedikit ki spiritual dari harta karun ajaib tersebut. Meskipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ada pun emas murni, perak, dan pil, pada dasarnya tidak ada gunanya baginya. Taois katak, Raja Utara memerintahkanku untuk menerima pengorbanan darah kali ini. Bagaimana persiapanmu? Terdengar suara. Pada saat yang sama, sesosok tubuh pendek berjalan memasuki aula. Sosok itu adalah seorang pria parubaya dengan mulut menonjol dan pipi seperti monyet. Setelah melihat pemandangan di aula, dia tercengang. Tatapan matanya menjadi sangat tajam. Siapa kamu? Di mana Taois katak? Ningki menatap pria parubaya itu dan mengaktifkan mata surgawinya. Dia melihat dengan jelas energi iblis pada pria parubaya itu. Pemurnian ki level 10. Dia pasti iblis yang memakan buah transformasi. Taois katak ada di sini. Ningki menunjuk tas kulit di dekat kakinya. Kau membunuh Taois katak. Pria parubaya itu tampak tidak percaya. Daois katak adalah iblis tahap pendirian. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Saya pikir begitu. Siapakah Raja Utara yang Anda sebutkan? Ningki tersenyum. Ketika dia memberitahu Childe Lin dan yang lainnya bahwa pendukung Taois katak akan datang mencari mereka, dia hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Taois katak ini mungkin telah diperintahkan oleh seseorang untuk melukai para prajurit manusia di sini. Jika memang begitu, Raja Utara yang disebutkan oleh pria parubaya itu pasti sangat kuat. Manusia, kau sudah mati. Daois katak adalah salah satu dari empat kultifator sempurna di bawah Raja Utara. Kau membunuhnya. Raja Utara pasti akan marah. Saat Raja Utara marah, darah akan mengalir sejauh ribuan mil. Pria parubaya itu berkata sambil mundur. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi seekor kera dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Ningki berdiri dengan tenang. Setelah beberapa nafas, si kera dibawa kembali oleh mayat berbaju besi tembaga. Ia terus meronta dan meraung. Buatlah tenang. Ningki tersenyum. Wah, tinju mayat berlapis perunggu menghantam wajah kera itu, langsung merusaknya hingga tak bisa dikenali lagi. Ia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap Ningki seolah-olah ia sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan susah payah, ia berkata, Prajurit manusia, apa yang sedang kau coba lakukan? Jika kau melepaskanku sekarang, aku dapat menjamin bahwa Raja Utara tidak akan tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Aku akan bertanya, dan kau akan menjawab. Jika kau berani berbohong padaku atau menolak untuk menjawab, aku akan membiarkannya menghisap darahmu hingga kering. Kau seharusnya tahu bahwa mereka adalah zombie, kan? Ningki tersenyum. Zombie. Sikra hampir menjerit. Mengapa tiba-tiba muncul zombie yang kotor dan bau di pegunungan seribu iblis? Dan dikendalikan oleh seniman bela diri manusia. Raja Utara yang kamu sebutkan itu monster, kan? Monster macam apa itu? Seberapa kuatkah dia? Ningki tersenyum. Manusia, Raja Utara adalah monster di tahap pembentukan fondasi sempurna. Dia memiliki bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Lebih baik kau lepaskan aku. Raja Utara berteman dengan enam pintu polisi di wilayah laut pegunungan. Jika kau menyinggung Raja Utara, kau tidak akan bisa melarikan diri, dimanapun kau berada. Kata Sikra. Enam pintu polisi. Ningki sedikit mengernyit. Saat dia dipenjara oleh Ibu Labalaban Eterward, dia teringat pada enam pintu polisi. Akan tetapi, bagaimana mungkin kekuatan biasa seperti itu disebut-sebut oleh Ras Iblis? Kera itu mengira Ningki takut. Tepat saat ia hendak membuka mulutnya untuk mengancamnya, tinju mayat berbaju sirah perunggu kembali mengenai wajahnya. Kali ini, tinju mayat berbaju sirah perunggu seperti tetesan air hujan. Ukulannya bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh sebelum berhenti. Jika Ningki tidak meminta mayat berbaju sirah perunggu untuk menahan 80 hingga 90 persen kekuatannya, kera itu pasti sudah dipukuli hingga babak belur. Berperilakulah baik, dan kamu mungkin bisa hidup. Ancaman adalah hal terakhir yang saya takutkan. Ningki berkata dengan tenang. Kera itu sedikit linglung karena pukulan itu. Setelah mendengar kata-kata itu, ia perlahan-lahan terbangun dan jejak ketakutan muncul di matanya. Ia akhirnya tahu bahwa ancamannya tidak ada gunanya terhadap seniman bela diri manusia ini. Tanyakan apa saja yang ingin kamu tanyakan. Kata Sikra dengan suara rendah. 4.348 Setan macam apakah Raja Utara yang kau sebutkan itu? Ningki bertanya dengan tenang. Wujud asli Raja Utara adalah seekor tikus ladang. Kata Sikra. Tikus sawah. Senyum muncul di mata Ningki. Ia tidak menyangka bahwa tikus ladang dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu dan bahkan mengklaim sebagai seorang raja. Karena ada Raja Utara, maka pasti ada Raja Barat, Raja Timur, dan Raja Selatan. Ningki terus mengajukan pertanyaan berdasarkan alur pemikiran ini. Seperti yang diduga, ia memperoleh banyak informasi mengenai distribusi pasukan klan iblis di area ini. Pegunungan seribu iblis yang membentang di wilayah laut pegunungan memang hanya sebagian kecil dari seluruh pegunungan. Ada empat raja iblis besar di timur, barat, selatan, dan utara. Setiap raja iblis memiliki kekuatan yang hampir sama, di sekitar tahap pembentukan fondasi yang disempurnakan. Setiap raja iblis mengendalikan banyak iblis. Misalnya, Raja Utara, iblis tikus ladang, memiliki empat kultifator sempurna. Yang disebut kultifator sempurna sebenarnya adalah iblis di tahap pembentukan fondasi. Kekuatan mereka berkisar dari tahap awal hingga tahap pertengahan tahap pembentukan fondasi. Selain itu, ada banyak iblis tahap pemurnian Qi yang siap sedia membantu mereka. Saat itu, Hu Yuan dan tiga orang keluarganya tinggal di wilayah Raja Utara. Namun, mereka bertemu secara kebetulan dan memakan buah transformasi. Itulah sebabnya mereka bersembunyi di kota Tongtai dan menjalani kehidupan yang tidak dapat dinikmati oleh iblis biasa. Klan iblis sangat menghargai wilayah mereka. Dalam aspek ini, mereka bahkan lebih teritorial daripada klan manusia. Oleh karena itu, keempat Raja Iblis Besar itu aktif di wilayah mereka sendiri sepanjang tahun. Mereka kadang-kadang memasuki wilayah laut pegunungan, tetapi mereka jarang pergi ke tempat lain di pegunungan seribu iblis. Mereka tidak ingin menyinggung beberapa setan yang tidak mampu mereka singgung dan membuat diri mereka terbunuh. Jadi, keempat Raja Iblis Besar itu juga merupakan bagian dari wilayah laut gunung. Ningki tersenyum. Sikra membalas, klan iblis itu independen, tetapi kami kadang-kadang bekerja sama. Jika bukan karena empat Raja Iblis Besar, iblis yang tak terhitung jumlahnya akan menyerbu kota-kota manusia Anda dan mendatangkan malapetaka. Kedengarannya bagus. Namun, jika kalian para monster Yao berani menyerang kota manusia, kami para pembudidaya manusia akan membunuh kalian semua sampai tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Ningki mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti logika dibaliknya? Jelas itu adalah aturan tak tertulis bahwa kedua kekuatan saling mengawasi. Aturan ini tidak hanya berlaku di wilayah laut pegunungan saja, tetapi juga di tempat lainnya. Konflik skala kecil diperbolehkan, tetapi perang skala besar tidak diperbolehkan. Ini seharusnya menjadi konsensus klan manusia dan klan iblis. Ningki merenung. Setelah jeda, dia melanjutkan, kamu mengatakan bahwa roh tikus lapangan berhubungan dengan sekte penahan super enam kipas. Kerja sama macam apa yang mereka miliki? Akankah enam pintu super konstabel memberimu darah segar? Setan tikus. Ketika monyet itu melihat bagaimana Ningki memandang rendah bosnya, Raja Utara, dia menjadi marah. Namun, dia tidak berani mengekspos dirinya sendiri, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, kami kadang-kadang akan membantu memburu para kultifator yang melarikan diri ke pegunungan seribu setan dan dicari oleh enam pintu condor. Tentu saja, Six Fans Divine Constable kadang-kadang membantu kami dengan menjual beberapa ramuan dan material spiritual. Adapun makanan darah, aku tidak tahu apakah sekte polisi kipas enam telah membuat kesepakatan seperti itu dengan Raja Utara, tetapi memang ada orang-orang di wilayah laut pegunungan yang telah membuat kesepakatan serupa dengan para iblis. Benar ada, siapa dia? Ningki tertawa. Aku tidak tahu. Bunuh itu. Pembudidaya manusia, saya benar-benar tidak tahu. Kami tidak berhak ikut campur dalam transaksi semacam itu. Kata monyet itu dengan cemas. Ia benar-benar tidak tahu rinciannya, ia hanya tahu bahwa ada masalah seperti itu. Mengapa kamu sangat menyukai darah? Ningki memberi isyarat kepada mayat berbaju perunggu untuk tidak membunuhnya. Dia bisa melihat bahwa monyet itu benar-benar tidak tahu tentang hal itu. Kalian manusia dapat meningkatkan esensi darah kalian dengan memakan daging kami para iblis, dan sebaliknya. Daging kalian manusia juga dapat meningkatkan esensi darah kami. Kata monyet itu. Ningki menganggup dengan ekspresi aneh. Dengan sebuah pikiran, leher kera itu diremukkan oleh mayat berlapis perunggu. Sebelum mati, ia menatap Ningki dengan kebencian yang tak tertandingi. Utara, Raja Utara akan membalaskan dendamku. Daging tikus sawah sangat lesat. Ningki tertawa. Ketika monyet itu mendengar hal itu, ia sebenarnya masih bisa hidup beberapa saat lagi, tetapi ia menjadi begitu marah hingga ia mati di tempat. Ningki membawa dua mayat berbaju zirah perunggu dan menuju ke arah kota Tongtai. Setelah beberapa saat, dia melihat Zantai Kingin, Tuan Mudalin, dan yang lainnya kembali. Di belakang mereka ada sekelompok besar polisi dari enam polisi Dewa Kipas. Setan wanita, kau tak bisa melarikan diri. Datanglah dan tangkap aku jika kau bisa. Zantai Kingin berkata tanpa menoleh ke belakang. Wih, dia memutar tubuhnya, dan sebuah anak panah melesat melewati bahunya, mengenai sebuah pohon. Kemudian, sekelompok besar polisi dari enam polisi Dewa Kipas mengeluarkan busur panjang mereka dan membidik Zantai Kingin dan yang lainnya. Mereka menarik kembali busur mereka, dan anak panah menghujani Zantai Kingin dan yang lainnya. Semua anak panah ini mengandung energi spiritual. Dengan kultivasi kelompok polisi ini di reruntuhan besar, salah satu dari mereka dapat mengawasi suatu area dan dihormati sebagai makhluk abadi. Namun, di wilayah laut pegunungan, mereka hanyalah anggota dari enam polisi Ilahi Kipas. Tuan Muda Lindan yang lainnya belum bisa bernapas, jadi sulit bagi mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Di bawah hujan anak panah, mereka dengan cepat terluka. Kami bukan orang jahat. Bagaimana bisa kalian, Six Fence Divine Constable, bersikap tidak pandang bulu. Seorang murid sekte Master Surgawi meraung. Karena kalian bersama iblis kecil itu, kalian secara alami adalah iblis. Jika kalian menyerah, kalian mungkin bisa mempertahankan hidup kalian. Jika kalian terus melawan, kalian akan mati di pegunungan seribu iblis. Wakil seribu rumah tangga berkata dengan dingin. Dari awal hingga akhir, dia tidak bergerak. Di sampingnya berdiri beberapa bayhu. Meskipun Zantai Kingin dan yang lainnya adalah praktisi kuat di atas level ketiga atau keempat pemurnian Ki, mereka masih dalam kondisi menyedihkan saat menghadapi lebih dari seratus polisi pemurnian Ki level kedua dengan busur yang kuat. Ning Ki pernah bertemu dengan salah satu bayhu sebelumnya. Saat itu, dialah yang mengejar Zantai Kingin. Dia tidak menyangka wakil seribu rumah tangga akan dimobilisasi. Sepertinya tuan rumah dari Vila Kolam Renang Kuno, si tangan Yin Agung Gutianya, telah memberikan tekanan kepada enam penjaga Dewa Kipas. Tuan Muda Lin dan yang lainnya tidak beruntung. Mereka baru saja lolos dari iblis kodok, dan karena mereka bersama Zantai Kingin, mereka dihalangi oleh pasukan Dewa Enam Kipas. Tindakan dari enam prajurit Dewa Kipas jelas menunjukkan bahwa mereka tidak percaya dengan identitas Tuan Muda Lin dan yang lainnya. Mereka telah memastikan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Zantai Kingin dan mungkin merupakan murid dari sekte Heavenchot. Setelah menyeduh secangkir teh, Zantai Kingin dan yang lainnya berhenti berlari. Mereka tidak punya tempat untuk lari. Para pengawal dari enam pengawal Dewa Kipas mengepung mereka di sebuah lembah. Jika mereka membuat gerakan aneh, hujan anak panah berikutnya akan datang. Sekarang, kamu tidak punya tempat untuk lari, kan? Wakil seribu rumah tangga berdiri di tempat yang tinggi dan menatap iblis kecil dan yang lainnya sambil tersenyum. Zantai Kingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa enam penjaga Dewa Kipas tidak akan berani menyentuhmu hanya karena sekte Heavenchot adalah cabang dari sekte iblis surga? Kali ini, kau membunuh cucu Gutianya. Bahkan ketua sektemu tidak dapat melindungimu. Zantai Kingin mencibir. Gutianya membiarkan cucunya melakukan pembunuhan. Alih-alih menangkapnya, kamu malah datang untuk menangkapku. Sepertinya ada rahasia antara kamu dan Gutianya. Kingin, apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Mudalin tersenyum pahit. 4.349 Cucu Gutianya adalah seorang pemerkosa. Setelah aku mengetahui hal ini, aku membunuhnya. Reputasinya yang buruk bukanlah rahasia di komando Sishui. Tidak ada alasan bagi Gutianya untuk tidak tahu bahwa dia bisa melakukan hal-hal kotor seperti itu berulang kali. Tidak ada alasan bagi enam penahan Dewa untuk tidak tahu. Kata Zantai Kingin. Jadi begitu. Tuan Mudalin dan yang lainnya tercerahkan. Mereka lebih cenderung mempercayai Zantai Kingin. Bagaimanapun, mereka baru saja menghadapi iblis besar bersama-sama. Jika Zantai Kingin tidak berbohong, maka para polisi dari Six Dour of Constables mungkin akan mengabaikan identitas mereka sebagai Celestial Master Sek. Mereka akan dibunuh di tempat atau dijebloskan ke penjara. Gutianya adalah salah satu dari sepuluh ahli teratas di prefektur Sishui. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil sepertimu menjebaknya? Wakil Kian Hu terkekeh. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh melesat mendekat. Dalam sekejap, ia melintasi jarak ratusan kaki dan berdiri di samping Deputi. Orang ini berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya sudah putih, tetapi tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Terutama tangan kanannya, warna kulitnya berbeda dari bagian tubuhnya yang lain. Seolah-olah diwarnai dengan tinta hijau. Tuan Gu, pembunuh yang membunuh cucu Anda ada di sini. Apakah Anda ingin menangkapnya hidup-hidup atau membalas dendam sendiri? Kata Deputi itu sambil tersenyum. Kultifasinya hanya di puncak alam pemurnian Ki. Namun, menghadapi Gutianya, seorang ahli alam pembentukan Yayasan, dia tampak tidak terlalu hormat. Wakil Ouyang, terima kasih. Gutianya tersenyum. Ouyang de tersenyum, saya hanya seorang wakil. Kau tidak akan lama lagi. Dengan bakat dan kemampuan Deputi Ouyang, aku yakin dia memenuhi syarat untuk menduduki jabatan itu. Aku berteman baik dengan utusan kota Sangguan. Aku akan memberitahunya tentang hal ini. Gutianya tersenyum. Ouyang de sangat gembira. Dia menganggup dengan tenang. Terima kasih, Saudara Gu. Melihat ini, Tuan Lin dan yang lainnya merasa sedih. Mereka sudah yakin bahwa Ouyang de, wakil Kian Hu, memiliki hubungan dekat dengan Gutianya. Demi menangkap Zantai King Yin, Gutianya sebenarnya bersedia bersyafaat dengan pelindung prefektur Sishui agar Ouyang de menjadi Kian Hu. Dengan cara ini, akan menjadi angan-angan bagi mereka untuk pergi dari sini hari ini. Gutianya menatap Zantai King Yin dan memperlihatkan senyum ramah. Gadis kecil, tahukah kamu berapa banyak usaha yang telah kulakukan untuk Chen Er? Aku tidak tahu. Zantai King Yin menggelengkan kepalanya. Kau akan segera tahu. Kau telah membunuh Chen Er, jadi tidak ada alasan bagiku untuk membiarkanmu mati begitu saja. Kebetulan tangan Tai Yin ku sudah lama tidak ternoda darah. Darahmu seharusnya dapat meningkatkan tangan Tai Yin ku ke tingkat berikutnya. Gutianya tersenyum. Tunggu, permusuhan antara kau dan aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka adalah murid sekte Master Surgawi. Kita pernah bertemu di Pegunungan Seribu Iblis. Biarkan mereka pergi. Kata Zantai King Yin. Apakah mereka dari fraksi Master Surgawi? Gutianya melirik Tuan Mudalin dan yang lainnya, tatapan aneh melintas di matanya. Ketika Ouyangde mendengar tiga kata, fraksi sage, ekspresinya juga sedikit berubah. Ini karena sekte ini adalah sekte yang menghususkan diri dalam membunuh Iblis. Mereka jarang berpartisipasi dalam pertempuran di wilayah Laut Gunung dan hanya bertarung melawan Iblis. Kasihan. Bibir Ouyangde melengkung membentuk senyum dingin. Gutianya juga tersenyum dan berkata, Karena mereka bisa bersamamu, mereka secara alami juga Iblis. Selama mereka adalah Iblis, aku akan melenyapkan kejahatan untuk dunia tinju. Kalian terlalu sombong. Kami datang ke pegunungan seribu Iblis untuk membasmi Iblis. Aku tidak menyangka bahwa sebagai kultifator manusia, kalian akan menyerang kami. Tuan Mudalin berkata dengan marah. Membunuh setan. Benar sekali, aku akan membunuh Iblis sekarang. Gutianya tertawa keras dan menyerang Tuan Mudalin dan yang lainnya. Cahaya hijau bersinar di tangan kanannya dan membentuk cakar hantu hijau raksasa yang mencengkeram Tuan Mudalin dan yang lainnya. Hanya dengan satu gerakan, Tuan Mudalin dan yang lainnya terpental dan terdapat banyak luka di tubuh mereka. Gutianya menatap Zantai King Yin dan tersenyum. Aku tidak ingin membunuhmu sekarang. Ikuti aku kembali ke olah duka dan bersujud kepada cucuku untuk mengakui kesalahanmu. Jangan pernah pikirkan itu. Zantai King Yin tertawa dingin. Gutianya, bahkan jika kau membunuhku hari ini, jangan pernah berpikir untuk membuatku meminta maaf kepada cucumu yang bejat itu. Dia pantas berakhir seperti ini. Kamu masih keras kepala sampai sekarang. Gutianya mendesah dan menggelengkan kepalanya. Ouyangde tiba-tiba berkata, Saudara Gu, kau bisa membawa gadis ini pergi. Mengapa kau tidak memberikan sisanya kepadaku? Raja Utara berkata bahwa tidak ada cukup darah dan makanan. Beberapa kultifator alam pemurnian ki ini dapat ditukar dengan sejumlah uang dari Raja Utara. Daripada membunuh mereka, mengapa kita tidak memanfaatkan sampahnya? Raja Utara. Tuan Mudalin sedikit terkejut dan terkesiap. Dia menatap Ouyangde dengan tidak percaya. Enam pintu prajurit dewa bekerja sama dengan Raja Iblis. Sialan, ternyata kalian adalah kultifator manusia. Darah dan makanan yang kita makan bersama Raja Utara pada dasarnya adalah Iblis sepertimu. Ada begitu banyak orang jahat di dunia ini. Jika mereka semua dikurung di penjara, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh enam pintu prajurit dewa setiap tahun untuk memberi mereka makan? Mengapa kita tidak memanfaatkan sampah? Itu bukan rahasia. Ouyangde tersenyum. Beberapa baihu di sampingnya menganggup pelan. Jelas mereka setuju dengan ide Ouyangde. Namun, banyak dari mereka yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Itu hanya sekejap dan tidak ada yang menyadarinya. Kian Hu Ouyang, orang-orang ini tidak berguna bagiku. Jika kau menginginkan mereka, bawa saja mereka. Aku sudah lama mendengar tentang Raja Utara. Aku ingin tahu apakah Kian Hu Ouyang dapat mengenalkannya padaku. Ekspresi gutiannya sedikit berubah. Raja Utara adalah seorang ahli di alam pembentukan fondasi sempurna. Belum lagi aku, bahkan Komandan Zhao di Ibu Kota kesulitan untuk menemuinya. Aku hanya membuat kesepakatan dengan bawahannya, Tao Iskodok. Istana Tao Iskodok tidak jauh dari sini. Setelah ini selesai, aku bisa membawamu untuk mengunjunginya. Ouyangde tersenyum. Katak Tao, Zante Kingin dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Jika tebakan mereka benar, Katak Tao yang disebutkan Ouyangde sudah mati. Katak Tao juga merupakan iblis dari alam pendirian Yayasan. Berdiskusi tentang Tao dengannya juga dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kultivasi. Ouyangde takut gutianya akan berpikir bahwa iblis yang diperkenalkannya hanyalah makhluk rendahan. Oleh karena itu, ia menjelaskannya secara terperinci. Katak Tao yang kau sebutkan sudah mati. Zante Kingin mencibir. Gadis kecil, lelucon seperti ini tidak lucu. Wajah Ouyangde menjadi gelap. Dia bertugas berkomunikasi dengan Tao Iskodok. Jika Tao Iskodok mati, Raja Utara pasti akan menyalahkannya. Aku tidak bercanda. Katak Tao telah melukai seorang murid Akademi Giyok Hitam dan dibunuh oleh kesayangan surgawi dari Akademi Giyok Hitam. Dia mungkin ada di dekat sini. Jika kalian tetap di sini, kalian mungkin tidak dapat melindungi diri kalian sendiri. Jika kalian mundur sekarang, kalian mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kata Zante Kingin. Tuan Mudalin dan yang lainnya saling berpandangan dan secerca harapan muncul di hati mereka. 4.350 Akademi Black Jade. Ekspresi Ouyangde dan Gutianya berubah, tetapi setelah beberapa tarikan napas, Gutianya tertawa, gadis kecil, lidahmu tajam sekali. Apakah menurutmu kau bisa menakuti kami dengan itu? Katak tercerahkan membawa boneka mayat, kan? Zante Kingin berkata dengan jelas. Gutianya segera menatap Ouyangde. Ekspresi Ouyangde menjadi pucat. Karena dia telah melihat boneka mayat, tidak ada alasan baginya untuk tetap hidup, kecuali Zante Kingin tidak berbohong. Saudara Gu, cepatlah dan serang. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ouyangde segera berkata. Meskipun Sekte Prajurit Dewa Nam Kipas kuat, mereka tidak berarti apa-apa di hadapan raksasa seperti Institut Giyok Hitam. Pendukung Sekte Prajurit Dewa Nam Kipas, Putra Mahkota Dinasti Tianluo, juga merupakan murid Institut Giyok Hitam. Dan dia bahkan bukan murid inti, melainkan murid luar biasa. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa kuatnya Akademi Black Jade. Tuan Ning, jika Anda tidak menyerang, kita semua akan mati di sini. Zante Kingin tiba-tiba berkata dengan keras. Suaranya dipicu oleh energi spiritual dan bergema di seluruh lembah. Gutianya dan Ouyangde menegang, dan para polisi melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, mereka masih tidak melihat siapapun. Zante Kingin kecewa. Dia memang hanya menggertak pihak lain, mencoba peruntungannya untuk melihat apakah Ningki ada di dekatnya. Gutianya memperlihatkan senyum mengerikan di wajahnya saat dia mengejek, apa? Mengapa murid Akademi Black Jade tidak berani muncul? Ada ratusan busur di sini, bahkan seorang ahli fondation establishment harus berpikir dua kali. Mungkin dia takut. Kakak, kakak Gu, kata Ouyangde perlahan. Apa itu? Gutianya bahkan tidak menoleh. Ekspresi Zante Kingin dan yang lainnya berubah, lalu mereka menatap Gutianya dengan aneh. Telapak tangan dingin perlahan mencengkeram leher Gutianya. Pada saat ini, Gutianya merasakan hawa dingin dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Dia menggigil. Sentuhan dingin di lehernya membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Pada saat yang sama, telapak tangan yang jauh lebih besar dari orang biasa dengan mudah menutupi seluruh lehernya. Gutianya tidak ragu bahwa lehernya akan hancur jika pihak lain mengerahkan kekuatan. Mayat berbaju besi perunggu diam-diam muncul di belakang Gutianya dan mencengkeram lehernya. Ouyangde kebetulan melihat pemandangan ini dengan jelas. Api. Ouyangde tiba-tiba meraung. Lembah itu sunyi. Para petugas pengadilan bukan saja tidak melepaskan anak panah mereka, tetapi mereka juga memandang Ouyangde dengan aneh. Tuan, tuan, bawahan Ouyangde tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ekspresi wajah Ouyangde membeku ketika dia melihat apa yang mereka lakukan. Dia samar-samar dapat merasakan ada sesuatu di belakangnya yang memancarkan hawa dingin samar. Di belakang Ouyangde berdiri mayat berlapis perunggu. Lengannya dengan lembut bersandar di bahu Ouyangde. Pada saat ini, Ouyangde hanya merasakan darahnya membeku. Tidak heran bawahannya tidak berani melepaskan anak panah. Mereka tidak yakin apakah Ouyangde dan Gutianya akan dibunuh oleh dua makhluk mengerikan yang muncul diam-diam ini jika mereka melepaskan anak panah. Itu Tuan Mudaning. Tuan Mudalin dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Tuan Mudaning. Apakah dia benar-benar dari Black Jade Institution? Ekspresi Ouyangde dan Gutianya berubah. Black Jade Institution adalah sekte besar dengan kekuatan Nas Chensol. Itu adalah salah satu sekte teratas di wilayah Laut Yusan. Entah itu Gutianya atau enam pintu polisi di belakang Ouyangde, ada kesenjangan besar antara mereka dan lembaga Black Jade. Yang pertama hanya seorang kultifator tahap pembentukan yayasan di prefektur Sishui dinasti Tianluo. Meskipun yang terakhir memiliki kekuatan inti emas, itu masih tidak layak disebut dibandingkan dengan lembaga Black Jade. Tuan, Tuan, haruskah kami tetap menembakkan anak panah, kata seorang jurusita dengan suara rendah. Tembak pantatmu, wajah Ouyangde pucat pasih saat dia melotot ke arahnya. Setelah itu, dia melirik mayat berbaju besi perunggu dari sudut matanya sebelum berdeham dan berkata, Tuan, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Saya ingin tahu apakah Anda bisa muncul untuk mengobrol. Setelah beberapa saat menarik nafas, sesosok tubuh perlahan berjalan mendekat dari jauh. Dia tampak berusia lima atau enam tahun. Us-us-us. Ratusan petugas pengadilan menatap Ningki dengan heran. Anak ini ternyata adalah orang kuat dari lembaga Black Jade. Benarkah itu? Pada saat yang sama, busur di tangan mereka juga diarahkan ke Ningki. Selama Ouyangde memberi perintah, mereka akan menembak. Tuan muda Ning. Tuan muda lindan yang lainnya bergegas maju dan membungkuk. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ia melirik Zantai King Yin dan berkata, Gadis, bagaimana kau tahu aku ada di dekat sini? Saya pikir. Zantai King Yin tersenyum. Kemudian, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Apakah dia baru saja memanggilnya seorang gadis? Dia setidaknya sepuluh tahun lebih tua dari Ningki. Oke. Tuan, apakah Anda murid Black Jade Institution? Gutianya menatap Ningki, matanya dipenuhi keraguan. Bagaimana dia bisa begitu muda? Di usianya, kemanapun dia pergi, dia akan dianggap junior di antara junior. Namun, kemungkinan besar dia adalah murid Akademi Black Jade. Selain itu, dia memiliki pengawal yang bisa langsung menekannya. Mungkinkah semua orang di Akademi Black Jade adalah monster seperti itu? Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Ningki tersenyum. Gutianya menelan ludahnya sendiri karena ia merasa tangan yang mencengkeram lehernya sedikit mengencang. Jika ia tidak diam saja, lehernya mungkin akan langsung remuk di tempat. Zantai King Yin tersenyum. Pada saat ini, dia merasa bahwa Ningki tampan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Bahkan jika Ningki memanggilnya seorang gadis, itu tidak masalah. Gutianya yang sombong langsung menjadi penurut seperti burung puyuh. Ini membuat semua orang merasa senang. Baru saja, aku mendengar bahwa kau bekerja sama dengan Raja Utara dari Pegunungan Seribu Iblis. Memberi mereka darah dan makanan. Benar sekali, Ouyangde menganggup dengan susah payah. Pihak lain jelas mendengar apa yang baru saja dia katakan. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Ningki tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Tempat ini sepi dan tidak cocok untuk banyak orang. Ouyang Kianhu, mengapa kamu tidak meminta bawahanmu untuk pergi? Ini ekspresi Ouyangde berubah. Jika semua bawahannya pergi, dia tidak akan punya kartu truf. Jika pihak lain menginginkannya hidup, dia akan hidup. Jika pihak lain menginginkannya mati, dia akan mati. Tuan, busur panah yang kuat telah diarahkan ke anak ini. Selama Anda memberi perintah, anak ini akan langsung dibunuh. Jika kita mundur, nyawa Anda akan dikendalikan oleh anak ini. Seorang Baihu tiba-tiba berkata. Aduh. Tepat saat Baihu selesai berbicara, kepalanya miring ke belakang, dan dia jatuh ke tanah, mati. Ada lubang di antara kedua alisnya, dan samar-samar terlihat campuran materi otak di dalamnya. Serangan Ningki terlalu cepat, bahkan mata Gutianya pun tidak dapat menangkapnya. Baihu Zhou, Baihu lainnya menatap mayat di tanah dengan ngeri. Ketika mereka melihat Ningki lagi, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Terima kasih telah menonton!